Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di dokter kita bersama kita sehat. Masih dengan tema yang sama yaitu kejang demam pada anak bersama dokter Elsa dan juga dokter Lisda. Baik dokter kita lanjut ke mekanisme. Boleh? Kita lanjut ya ke mekanisme terjadinya kejang demam. Kita coba sini aja kalian. Nah ini yang kejang demam ya. Jadi kenapa seseorang itu bisa kejang? Karena sesungguhnya di tubuh kita itu ada yang namanya keseimbangan ion-ion. Natrium dan juga kalium. Akan tetapi karena terjadinya sesuatu, sesuatu hal di dalam tubuh, infeksi atau sebagainya seperti itu ya. Maka pertahanan yang terjadi di potensial membran namanya ya akan terjadi perbedaan potensial. Akan terjadi potensial sehingga keseimbangan-keseimbangan natrium dan kalium ini akan berubah. Akan tidak seperti biasanya, akan tidak seperti normalnya. Sehingga akan mencetuskan muatan listrik yang ada dalam tubuh itu terlepas. Nah itulah yang akan menyebabkan kejang itu sendiri. Ini kita cerita kejangnya. Jadi kenapa sih demam itu bisa menyebabkan kejang? Nah kan kita tahu tadi ada keseimbangan antara ion-natrium sama kalium seperti itu ya. Jadi demam itu, jadikan kalau normalnya itu suhu tubuh kita itu 36,5 sampai 37,5 nih. Nah terjadilah kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius seperti itu ya. Jadi sekitaran lebih dari 38 derajat Celcius seperti itu. Maka akan terjadi mekanisme metabolisme basal akan meningkat. Sehingga mengakibatkan kebutuhan oksigen di darah juga meningkat seperti itu ya. Maka terjadilah yang tidak keseimbangan ion-ion natrium dan kalsium tadi. Maka terjadilah perubahan keseimbangan yang akan mengakibatkan difusi melalui membran antara ion kalsium dan natrium tersebut. Sehingga muatan listriknya terlepas dan dengan bantuan neurotransmitter itu terjadilah kejang. Oke. Ini untuk mekanisme terjadinya kejang demam ya. Oke kita bisa slide selanjutnya. Next slide. Nah ini dia. Ini tanda dan gejala dari kejang demam itu sendiri. Bisa dilihat ya pemirsa di rumah ini adalah gambaran ya. Gambaran contoh gambaran dari anak yang kejang. Jadi memang kalau untuk yang kejang pada anak itu harus kita perhatikan. Ya harus kita perhatikan dia kejangnya itu gimana. Biasanya dokter akan nanyakan di rumah sakit kalau memang di bawah rumah sakit atau puskesmas. Ibu kondisi atau posisi tangannya gimana. Ya apakah ke atas ataukah ke bawah atau bisa dua-duanya. Kelonjotan gitu ya atas bawah gitu. Ya terus dilihat lagi matanya tadi gimana Bu. pas kejang. Karena kalau kejang demam kan tadi itu tadi. Dia kurang dari lima menit serangannya ya. Jadi misalnya udah di rumah kejang. Biasanya pas sampai di rumah sakit atau puskesmas itu kejangnya sudah berhenti nih. Nah jadi anamnesis atau wawancara medis ya namanya. Dokter itu akan larinya ke siapa tadi yang ada di rumah saat anak itu kejang. Nah itulah tanda gejala yang bisa digali sama dokternya. Pada ibunya atau pengasuhnya atau neneknya atau ayahnya ya di rumah. Yang pertama posisi tangannya tadi apakah dia kakunya ke atas atau ke bawah seperti itu ya. Atau malah kelonjotan atas bawah seperti itu. Terus tadi posisi matanya gimana Bu pas di rumah pas kejang. Apakah matanya mendelik ke atas ya. Mendelik ke atas seperti itu lihat ke atas. Atau berkedip-kedip ada juga yang kejangnya waktu itu berkedip-kedip misalnya ya. Terus ibu tadi waktu kejang adeknya ada apa ngigau. Atau pas ibu panggil-panggil dia sadar nggak respon nggak Bu. Misalnya kan nggak biasanya memang ada terjadi penurunan kesadaran waktu kejang itu. Terus lidah atau pipinya itu tergigit nggak Bu. Oh itu dilihat juga ya. Iya dilihat juga. Terus gigi atau rahangnya terkatup rapat. Seperti itu ya. Atau gimana tadi posisi pas kejang di rumahnya. Itu perlu ditanyakan juga. Nah pada kejang demam setelah dia mengalami kejang biasanya dia akan kembali sadar nih. Akan kembali sadar atau tertidur selama satu jam. Karena tadi dia membutuhkan energi ya pas kejang. Jadi mungkin pas dia kejangnya sudah hilang dia akan kelelahan. Maka akan istirahat seperti itu ya. Dan gejala-gejala lainnya. Misalnya anak itu akan mengeluhkan sakit kepala, linglung atau mengantuk. Itu adalah hal yang wajar. Setelah terjadinya demam. Normal. Itu kalau kejang demam. Jadi kalau kejang demam dia kesadarannya itu setelah kejang akan sadar penuh kembali. Dia akan bisa beraktifitas kembali. Mungkin akan ada gejala sisa demamnya. Mungkin ada gejala sisa seperti lemas. Tidak bersemangat seperti itu. Itu hal yang biasa. Itulah yang tanda dan gejala dari kejang demam. Jadi kalau ada anak yang kejang demam di rumah. Buat pemirsa TPR di rumah. Jangan panik. Kunci yang pertama jangan panik. Jangan panik. Seperti itu ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di rumah. Bagaimana proses kejangnya itu di rumah. Walaupun sambil, mungkin sambil ya. Sambil gendong atau persiapan. Anaknya dibawa ke puskesmas atau layanan kesehatan. Akan tetapi menjadi kunci penting. Atau menjadi bantuan penting untuk dokternya. Untuk mendiagnosa kejang si anak ini. Tipe yang mana. Dari wawancara Bapak Ibu tadi. Karena biasanya sudah sampai puskesmas atau rumah sakit. Kejangnya sudah berhenti. Yang pertama posisi tangannya. Terus matanya gimana. Terus tergigit lidah atau tidak. Durasinya tadi. Lebih dari 5 menit. Atau kurang dari 3 menit. Seperti itu. Baik dokter. Boleh ditahan dulu dokter. Kita jatuh sejenak. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Dokter Kito. Bersama kita sehat.